Hei 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 welcome back kita akan lanjut review hero adjustment bulan Desember menuju M4 dan kali ini adalah Nathan guys Nathan itu sekarang jadi hero mage MM otomatis guys ya jadi dia sekarang bisa pake item magic guys Dia bisa pake item magic dan gue bakal bikin dia ke item COD lightning trancun ya guys ya Jadi menarik tidak nih kalo Nathan pake item seperti itu guys kita akan lihat seperti apa Oke jadi langsung aja kita ke land of dawn seperti ini guys let's go kita bantai semua kita kuatkan permainan ini guys ya Kita akan lawan si Hanabi guys Hanabi kan yang pasifnya pantul jadi kita bakal ketahuan kalo kita dirumput guys Jadi kita harus hati hati gue punya feeling gue nampak hero ini satu kenapa COD Sumpah gak boleh deket-deketan guys kalo Hanabi ini ya walaupun di early dia memang damage nya sih gak tinggi-tinggi banget guys Iya memang memang gak tinggi-tinggi banget cuman dia ngeselin guys kalian tau lah ya seberapa ngeselinnya kalo kayak gini kan guys ya Kalian tau kan seberapa ngeselinnya guys kalian tau lah ya Dia pantul-pantul terus gitu loh guys ya tanpa kalian terasa tau-tau Kalian udah kurang aja darah kalian udah sekarat aja gitu loh guys ya kan itu kan gak enak gitu loh guys makanya Jangan Itulah maksud gue gitu guys ya Oke kita bakal bantai dia nih dia dimana guys Sumpah hero ini guys Hero ini ya Tuh gak terasa kan guys Gak terasa tapi tau-tau udah mati aja sekarat aja ini guys Sumpah loh Kita bakal kita kayaknya bakal fokusnya ke poking ya guys ya Damage poking kita mah guys Eh Elise jungler ya Enggak kan Elise nya main ini guys Tuh dia pake skill 1 itu yang agak bahaya guys Ih sumpah tak kena tuh Apa sih Aduh harusnya gue ini dulu guys Balik dulu deh balik dulu balik dulu Balik 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 Diremehkan gue guys ya Baru kali ini gue diremehkan guys ya Sama seorang player yang gak liat hero metanya siapa guys ya Dia tidak tau kalo hero Nathan ini sekarang jadi match guys ya Nanti guys Kita gak main Kita belum main ini guys ya Ini belum gue mainkan dia Dia gak ada attack speed aja sih sekarang Dia belum liat aja guys Eh oh dicuri ya Bangke lah Ah Kesel gue liatnya aja nih guys Bentar ya Dia susah farming sih guys kalo dia gak ada attack speed ya Tapi kalian liat aja nanti guys Kalian tenang aja Fokus farming guys ya Oke Kuat kita kuat guys Kuat 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 Gue udah yakin guys Kita yakin kuat guys ya Belum liat aja mereka nih Hei Mereka belum liat aja guys ya Kita bakal main Kita gak tau guys ya Gue gak tau ini bagus atau gak Jodela ini terancen Tapi kita bakal liat aja nanti seperti apa gitu guys Dan Ya Gue tau ada si Natalia guys Jadi harus hati-hati guys ya Natalia harus liat map terus guys Cara Cara lawan-lawan Natalia gimana guys Coba liat aja map dia dimana guys Kita bisa liat nanti guys Nah ini Seperti ini guys Seperti ini Kita harus balik Kita main ini gitu guys Kita main Balik dulu guys Jaga-jaga nih guys Oke lanjut guys Udah jadi Cod Kita bikin feather of heaven Kalian liat gak ya guys ya Seperti apa kekuatan feather of heaven ini guys Feather of heaven ini Nanti kalian tidak akan menduganya guys Tenang aja Liat aja nanti seperti apa guys ya Abar Tenang 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 Oke tenang Tenang Kita akan bantai Oke Natalia mulai mati guys ya Ini dia Waktunya kita membantai Liat Kita bisa push Cod guys Cod bisa sakit tuh Mereka belum tau aja guys Terus kita pake feather of heaven Item yang meta sekarang guys ya Swift crossbownya itu yang bikin meta Kita liat aja guys Tenang aja Liat aja nanti kayak mana guys ya Mereka belum tau aja itu guys Mereka belum tau aja Mereka kebetulan belum tau aja guys Gimana damagenya Liat aja nanti liat lah Oke tenang 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 Gue tiap kali ngomong tenang Mati gue cok Tunggu late game ya Benci gue Harus begini Tidak terima saya Tunggu late game guys Tunggu late game Liat aja Tunggu late game guys Liat aja Sumpah nge-lag cok Ah HP gue Bukan internet Patah-patah guys Karena HPnya panas banget ini guys ya Ini udah 3 game gue main guys Panas banget Eh jauhnya lebih kaya daripada gue Gimana ceritanya sih Anjir lah Ini dia gak main Dia main dire hit Anjir Kasih gue lah Cok Woy Nah gue punya feeling Nah udah Kasih aja lah Kasih dia aja lah guys Gue Gak mau cok Sembarang-sembarang Gue yang penting Udah fokus farming dulu Uang jadi dulu guys Kita harus fokusin kesana dulu guys ya Sumpah Ah Natalia masih ini kan Oke udah jadi guys ya Kita jadi dulu Lightning Ranger agak bentaran guys Tunggu aja Tunggu aja Tunggu aja Dikit lagi Nah dapet kau Eh Eh Tolong Lanjut Makan kalian Sini kalian Nah Sini kalian Kira gue gak takut sama kalian Gue gak takut Liat guys Damage dia udah lumayan guys Feather of heaven Feather of heaven bisa di comboin sekarang sama COD Karena COD bisa sampe 15 stack guys Jadi Ada kekuatan tersembunyi yang kalian perlu tau Kalo si hero ini Ternyata lebih kuat dari Hanabi Akhirnya Siap-siap Natalia guys Oke aman Oke Kita akan melihat hero ini guys Makan tuh Wih Tidak 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 Sekarang kita Lightning Truncheon guys Apa kayaknya memang gak efektif ya Pake magic Itemnya Gisya Tapi damagenya lumayan guys Kalian bisa liat damagenya loh Karena basic attack dia kan Jadinya ngaruhnya ke ini guys ya Jadi ngaruh ke Apa sih namanya Jadi ngaruh ke Apa sih Ngaruh ke basic attack kan gitu guys Oh dia suruh aku defend Ya 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 boss Ya boss Ya boss Oke oke boss Oke boss Oke oke Tenang 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 Saya melakukan tugas dengan baik ya boss Johet johet Jungler kok begitu main ya guys ya Eh jungler Roamer kok jadi jungler Udah kalo kayak gini gua push ya guys ya Oke kita main ya guys ya Kita mainkan guys Ini dia The power of Nathan magic Ya guys ya Makan sini kalian Liat damage gua guys Liat damage gua guys Liat damage gua Liat damage gua guys Aduh dia masih disini Cok Lanjut Lightning truncheon guys Habis itu gua main WON guys Untuk bantai sinata Tamus Keras-keras semua Tai Gimana sih Lawannya keras-keras semua Cok Nih guys Jadi kita Kita tetap jadi guys Kita tetap kuat guys Percayalah Pada proses Yang penting light game guys Light game sikit Sikit lah Sikit 14 menit 15 menit guys Butuh Gua butuh Satu item lagi guys Nanti kalo lightning truncheon Ternyata gak berfungsi dengan baik Kita akan mainkan dia Ke item ini guys ya Ke item Apa namanya Apa sih nama itemnya guys Item Ini guys ya namanya Gua lupa lah Namanya apa gitu guys ya Ayo 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 Nah jadi guys Menang kita Anjir Dapet guys Uh Untung gua hidup Cok Cok Natalia disitu Kita balik guys Kita serang lah Eh Sun Sun Cok Sun Eh menang Cok Sun Anjir Sunnya Cok What Oke gua dapet kesimpulan guys Pake Nathan Item kayak gini guys Itu apa artinya guys Dia jadi skill caster Jadi dia skill 1 Skill 2 Damagenya tinggi guys ya Bukan hittingnya yang tinggi guys ya Jadi kayaknya Sepertinya kurang efektif Tapi gak Gini guys ya Dia bisa efektif Kalau misalkan Kita pake CODnya aja CODnya kan Kasih tambah mana kita Sama darah kita Jadi lebih tinggi Nah Magic power kayaknya juga naik guys ya Kalau gak salah Pake COD Terus ditambah dengan Efek feather of heaven Feather of heaven itu kan Ambil berapa persen dari Total magic power kita Jadi COD itu bisa bantu Feather of heaven Nah kita gak usah pake Lightning Truncheon guys Pake aja item yang lain Penetration atau apa gitu Nah itu baru GG Kayaknya sih kayak gitu ya guys ya Kalau gua liat Jadi kita Dari sisi damage pun tinggi Dari basic attack Sama skill itu sama-sama tinggi gitu guys Maksudnya jadi seperti itu Oke Jadi Seperti itu guys Sepertinya So Menurut kalian gimana Nathan Magic guys Gua sih banyak liat contoh Dari youtube-youtube gitu guys ya Dari para publik gitu guys ya Youtuber-youtuber gitu guys Dan katanya sih bagus Jadi gua mau coba Lumayan gak sih ya Setidaknya lumayan lah guys ya Comment di bawah guys Menurut kalian gimana Oke Jadi sampai disini guys Untuk konten kita kali ini Mudah-mudahan kalian suka Jangan lupa di liat dan di subscribe Have a nice day Peace dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax